Misteri kecelakaan di Jambi Polisi cek CCTV kecelakaan mobil dinas dengan penumpang wanita tanpa busana Kapolresta Jambi Kombespol Eko Wahyudi ungkap identitas pengemudi mobil plat merah Toyota Camry yang mengalami kecelakaan di Jalan Soekarno-Hatta, Jambi Selatan, Kota Jambi pada Kamis 3 Februari 2023 malam Eko menjelaskan bahwa mobil tersebut dikendarai oleh pelajar di salah satu DSMA di Kota Jambi Memang benar ada teman wanitanya sama-sama masih sekolah kata Eko pada Jumat 3 Februari 2023 Dijelaskan Eko bahwa pihaknya telah melakukan tes urin pada keduanya dan hasilnya negatif Tes urin keduanya negatif narkotika dan keterangan petugas di lapangan keduanya tidak dalam pengaruh minuman beralkohol tambahnya lagi Saat ini penyidik Satlantas Polresta Jambi belum dapat meminta keterangan dari keduanya karena masih dalam perawatan dan kondisi trauma karena kalau kita mau minta keterangan anak di bawah umur harus didampingi dan kondisi mereka masih trauma untuk pengemudi mengalami memar tapi untuk teman wanitanya patah kaki dan masih dalam perawatan ungkapnya lagi Saat ini petugas Satlantas Polresta Jambi masih di lapangan untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut termasuk juga akan melihat rekaman CCTV Nanti jika sudah lengkap semua hasil penyelidikan akan kita sampaikan kembali Pungkasnya Diketahui sebuah mobil sedan Toyota Camry plat merah dengan nomor polisi BH1842Z mengalami kecelakaan tunggal di jalan Soekarno-Hatta, Jambi Selatan, Kota Jambi pada Kamis lalu Informasi awal kecelakaan terjadi saat mobil melaju dari arah Bandara Lama menuju ke The Hook Sesampainya di depan rumah sakit Siloam, mobil lepas kendali lalu menabrak tiang baliho dan setelah itu mobil kembali menabrak minibus Toyota Kalia Akibatnya satu orang supir dan dua penumpang langsung dilarikan ke rumah sakit Siloam Dari keterangan si Matupang, pemilik mobil Kalia menjelaskan diduga mobil sedan sudah dikejar oleh sejumlah orang Katanya sebelum kecelakaan di sini, sudah lebih dulu nabrak pohon karena katanya sempat dikejar orang kata si Matupang pada Kamis 2 Februari lalu Bahkan kata si Matupang, kondisi penumpang wanita dalam kondisi tanpa busana saat berada di dalam mobil Ia gak ada pakai baju sama celana Bahkan sarung saya mau diambil buat nutupin untuk masuk ke rumah sakit Katanya, diketahui untuk pengemudi mobil bernama SA dan wanitanya berinisial TA usia 16 tahun